Calon Bupati Pekalangan nomor urut 2 Rizwadi melakukan kampanye dengan berusukan ke pasar kajen. Rizwadi menambung aspirasi para pedagang dan juga berjanji akan menata kembali pasar kajen agar lebih bersih dan juga nyaman. Guna tangan calon Bupati Pekalangan yang diusung PDI perjuangan disambut hangat para pedagang di pasar Indukajen. Para pedagang antusias menyambut pasuan dengan tagline wayahe wonggedewi ini. Rizwadi menyalami pedagang dan naik ke lantai 2 pasar Indukajen untuk berbincang dengan sejumlah pedagang dan mengetahui permasalahan di pasar. Sebelumnya pasar Indukajen sempat akan dibindah namun sebagian besar pedagang menolak. Rizwadi yang berkoalisi dengan rakyat dalam pilkana 2024 ini juga keliling di lantai 1 pasar untuk menemui para pedagang. Pekalangan yang di luar Pak ya, Pak mungkin ada imbohan mungkin atau nantinya. Ya ini harapnya lebih ditata kembali, 1 pasar itu kan buat kerjanya kembali dan kejualan. Minimal lokasinya nyaman, nggak mau kayak gini. 2 ini kan kalau orang-orang pengurusnya atau orang-orang investernya tidak mau ke satu-satunya. Atau tidak memberikan approach ya kepada Pekalangan yang kedua, pedagangnya itu. Dia menyampaikan bahwa tata penjualan di pasar Indukajen masih sembraut karena banyak pedagang jualan di luar pasar. Sehingga pedagang di dalam pasar terutama di lantai atas kurang laku.